Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran atas nama Presiden Republik Indonesia melantik 4 pejabat bupati di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Minggu 11 Agustus 2024 pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah hingga dilantiknya pejabat definitif Gubernur Kalimantan Haji Sugianto Sabran secara resmi melantik dan mengambil sumpah 4 pejabat atau PJ Bupati yang baru untuk Kabupaten Kapuas Katingan, Lamandau, dan Sukamara acara pelantikan ini digelar di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah sebagai upaya menjaga kelanjaran pemerintahan daerah hingga pemilihan pejabat definitif nantinya 4 pejabat yang dilantik adalah Haji Darlinsyah sebagai PJ Bupati Kapuas Sutoyo sebagai PJ Bupati Katingan Said Salim sebagai PJ Bupati Lamandau dan Randy Lesmana sebagai PJ Bupati Sukamara pelantikan ini menjadi langkah penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan di empat kabupaten tersebut seiring dengan pengunduran diri pejabat sebelumnya yang maju dalam kontestasi Bilkada Wakil Gubernur Kauteng, Edi Pratowo dalam pernyataannya usai pelantikan mengucapkan selamat kepada para PJ Bupati yang baru dilantik Edi Pratowo juga menekankan pentingnya sinergi antara PJ Bupati dengan berbagai stakeholder termasuk Sorkopimda, BPR, Toko Masyarakat, dan Toko Agama Selain itu, Wakil Gubernur juga menyeroti beberapa target utama yang harus dicapai oleh para PJ Bupati termasuk penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta memastikan kelancaran pelaksanaan Bilkada Ketika ditanya mengenai pejabat yang mengundurkan diri Edi Pratowo menyampaikan harapannya dan memberikan semangat berjuang bagi yang maju dalam Bilkada dan mendoakan untuk kebaikan dan kemajuan daerah Kita jangan selamat kepada PJ Bupati baru dari empat kabupaten, Kapuas, Kantingan, Omandu, Sukamara dia selalu menjalankan tugas dan ya tentu ada beberapa catatan dari Pak Gubernur tadi ya, poin penting bagaimana bisa mensinergikan ya, tugas-tugas PJ bersama dengan stakeholder terkait Korkok Pindah, DPR, semuanya lah Kepa Masyarakat, Kepa Agama, pokoknya semuanya ya, kemudian juga bisa menurunkan target-tage pemerintah stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, ya kan juga mensukseskan pelaksanaan Bilkada ya, supaya tetap terjaga stabilisasi daerahnya aman, lancar, damai, gitu Yang mundur, Pak, bagaimana ucapannya, Pak? Yang mundur, ya, selamat berjuang ya, kan, karena mereka maju, kan ya, mudah-mudahan apa yang dihajatkan juga terkabul Dengan dilantiknya empat beja Bupati ini diharapkan pemerintahan di Kapuas, Katingan, Lamandau, dan Sukamara dapat berjalan dengan baik serta mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan target-target pemerintah daerah Dari Pelangkar Raya, hadiri Jurnal TV melaborkan Sampai jumpa di video selanjutnya